Intro Guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat Budi Manjaya mengadakan roadshow dalam rangka memberikan wawasan regulasi ASN kepada seluruh guru sekolah dasar, SMP negeri, serta tenaga honorer pada tahun 2020. Gagetan tersebut untuk mengajak semua guru sekolah SD, SMP, Setulang Bawang Barat menyongsong masa yang akan datang ke arah positif, baik itu dari sisi sikap, mental, dan kinerja. Sehingga sektor pendidikan di bumi Ragan Saim Mangiwawai ini bisa menciptakan generasi, cerdas, serta berahlak. Demikian dikatakan Budi Man saat memimpin rapat di SMP 1 TBU selasa 7 Januari 2020. Lebih lanjut, Budi Man meminta kepada seluruh tenaga pendidik ASN dan honorer di tahun 2020 ini dapat mengoptimalkan kedisiplinan dalam mengajar serta tepat waktu yang sudah ditentukan agar tercapainya moto Ragan Saim Mangiwawai. Menurutnya, untuk saat yang akan datang, tidak ada lagi isu oknum pungli dalam proses pengurusan surat-menyurat, keraikan pangkat, dan lain-lain. Kalau hal tersebut terjadi, pihaknya akan tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Tugas saya amanah sebagai paladinasi pendidikan ini saya bersama sekretaris dan juga beberapa kabin dan dibantu pengawas. Kami keliling ke seluruh sekolah yang kita bagi beberapa tipe untuk wilayah seluruh tubabah dan tujuannya kita menyampaikan kepada seluruh jajaran guru baik PNS, honor, pala sekolah bahwasannya kita ingin melakukan kerja di Dinas Pendidikan tahun 2020 ke depan dengan prinsip ragam Saim Mangiwawai. Pendudukan kebersamaan, pendudukan Tenggara Royong untuk mencapai tujuan pendidikan Ibu Bapak sebagaimana diamanakan oleh Bapak Bupati Bapak Haji Omar Ahmad, Sarjana Pertanian pendidikan mempunyai target utama untuk menjadi salah satu fondasi untuk kemajuan tubabah. Oleh karena ini kita ingin mengajak seluruh kepala sekolah, guru bekerja sama untuk memajukan pendidikan tubabah terutama ke depan masalah karakter. Dan juga kita pada kesempatan ini menyampaikan kepada seluruh jajaran pendidikan bahwasannya kalaupun ada terkaitan isu-isu pungli semua pelayanan administrasi kita akan menindak tegas siapapun pelakunya baik dari pihak sekolah maupun dari pihak Dinas Pendidikan. Kalau program khusus kita sudah diberi anggaran oleh pemerintah daerah ke depan kita konsepnya pelayanan satu pintu jadi siapapun mengurus nanti melalui satu pintu tidak melalui bidang masing-masing akan kita buatkan sebuah ruang apa namanya untuk konsultasi jika yang mengurus berkas ataupun persyaratan atau hal-hal administrasi di Dinas Pendidikan yang kurang jelas nanti akan ada ruang konsultasi yang bergantung dengan masing-masing bidang yang menanganinya. Terut hadir pada acara tersebut selain ratusan ASN guru dan honorer hadir juga Sekretaris Dinas Pendidikan Abdurrahman dan Kabit Dikdas Jubadi. Dari Tulang Bawang Barat Lampung Vesor.com Yoga Pratama mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!